Ratusan warga dan pelajar mendatangi gerai vaksinasi yang dibuka di Mapolres Kuburaya, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kebupaten. Salah seorang guru yang ikut dalam kegiatan tersebut mengaku sangat terbantu dengan adanya vaksinasi di Mapolres. Selain memudahkan akses, ia mengaku para pelajar yang ikut penyuntikan juga merasa aman. Yang lain sudah vaksin. Saya mengucapkan kepada Polres Kuburaya, terima kasih banyak untuk bekerjasamanya kepada pihak sekolah dalam lataran vaksin ini. Dinas Kesehatan Kuburaya menyatakan sinergi dan kolaborasi yang dilakukan ini sangat membantu meningkatkan cakupan vaksinasi di Kabupaten. Ia berharap target terciptanya kekebalan komunal serta persentase vaksinasi 70% di Kuburaya bisa segera tercapai. Yang minggu kemarin, titik yang ada dalam minggu ini, ini kita setiapkan titik 215 titik yang tersebar di kecamatan yang ada, 9 kecamatan dan 20 kecamatan yang ada. Kapolres Kuburaya AKBP Gerald Kumontoy memantau langsung jalannya proses vaksinasi yang diberikan ke warga. Ia mengatakan antusias warga yang tinggi serta sinergi dari Polri, TNI, serta pemerintah kabupaten dapat mempercepat cakupan vaksinasi di Kuburaya. Dan sampai sejauh ini, sampai sekitar jam, hampir jam 12, yang sudah datang untuk mendaftar sudah hampir seribu. Ini tentunya ya kabar yang sangat baik untuk kita semua dan kami terus terang merasa sangat senang adik-adik mau datang beserta para pemimpin Sandri untuk bisa divaksin di Polri, TNI, dan harapannya tentunya target yang diberikan kepada kita segera tergapai dan terimuniti, segera terbentuk khusus untuk wilayah Kabupaten Kuburaya. Dalam vaksinasi kali ini disediakan sejumlah jenis vaksin, mulai dari Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Penyutikan diberikan untuk dosis pertama dan kedua. Sam Sulhardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.